Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa sekalian yang berbahagia Selamat datang di channel Kak Khususanto Channelnya Orang Pertanian Mbak Rana orang pertanian atau orang apa? Orang pertanian Alhamdulillah Jadi pas kali ini kita masih akan membahas dunia pertanian Khususnya perkebunan kelapa sawit Dalam perkebunan kelapa sawit ini tentunya Untuk khususnya petani Itu syarat untuk produksi tinggi adalah Tanahnya yang subur Kita kali ini diskusi yang ringan-ringan saja Tanah yang subur seperti apa ini petani perlu tahu Oleh karena itu kami mendatangkan Narasumber kali ini yang ahli di bidangnya Yaitu Mbak Rana Farasati Selamat datang Mbaknya Halo Pak, aku kabar Pak Ya kabar baik ya Mbak Rana Farasati merupakan Salah satu peneliti tanah Surusan tanah di pusat pelitian kelapa sawit PT. RPN yang ada di medan Jadi Bagaimana Mbak Rana mengenai kesuburan tanah ini perannya untuk prokibilitas kelapa sawit Oke Pak, jadi mungkin disini saya cerita sedikit ya Pak Suarannya yang keras saja ya Pak Oh iya Pak Mungkin disini saya cerita sedikit ya Pak Banyak yang ada di tanah sendiri Jadi kalau di tanah sendiri itu kan sebenarnya kita menyebutnya itu universe of life Pak Karena sebenarnya itu fondasi dari semua kehidupan Wow, universe of life Iya Bukan universe of love ya Hahaha Bisa juga Pak Oh bisa juga iya Iya, karena kan di tanah ini sendiri dia fungsinya macam-macam ya Oh tanah itu fungsinya macam-macam Macam-macam Bukan cuma pertanian saja Pak Tapi kelingkungan juga ada Terus juga kehidupan kita sehari-hari itu kan juga banyak Pak Kayak misalnya dia menyediakan air Terus itu kan air kan sebenarnya kita nyari-nyar sebenarnya dari tanah juga kan Pak Dari tanah kembali ke tanah Iya benar Pak Itu kan Ya kayak hakikat ya manusia gitu ya Pak Terus juga jadi fondasi untuk kita bangun rumah dan lain-lain semua itu dari tanah Terus juga ada fungsinya untuk menyimpan karbon Hmm Sequestrasi karbon untuk menjaga dari cepatnya perubahan iklim ini ya Pak Nah kalau di pertandingan sendiri tanah memang fungsinya itu untuk mendukung pertumbuhan dan produktivitas tanaman ya Pak Oh iya Terkecuali di kelapa sawit juga kayak gitu Nah kualitas tanah ini kan macam-macam Pak Aslinya kan kalau misalnya kita tuh sering di kaitkan misalnya dengan tanah-tanah yang dulunya itu hutan Terus habis itu berubah menjadi misalnya perumahan dan fungsi-fungsi lainnya, alih fungsi lainnya Biasanya kan itu kualitasnya ada perubahannya juga tuh Pak Termasuk ketika dia dirubah ke pertanian Pasti ada beberapa yang dirubah kualitasnya lah Dari sistem pertaniannya ini kan kita pengen ngejaga biar tanah itu tetap berkualitas sama dengan yang awal Pak Yang subur itu, misalnya di hutan itu kan pasti dikaitkan iya tanah hutan itu subur-subur gitu Biasanya tuh dibilang kayak warnanya hitam itu berarti subur gitu Pak Berarti yang hitam yang dicari Iya kan, ada pepatahnya itu Ada, ada Pak Tau kan, hitam-hitam kereta apinya Hitam kereta api Iya, biar hitam banyak yang menandu Oh, bisa 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 Jadi, itu Jadi, nggak cerita tadi mengenai produktivitas tanahnya yang subur Pertanian ini kan khususnya kelapa salju juga membutuhkan tanah yang subur kan Pak Iya, iya pasti Pak Iya, jadi kan cerita tanah yang subur tadi Masyarakat biar tahu, makanya kan di dalam tanah itu kan harus ada klaster sesuai lahan Iya, iya Karena tanahnya, kan disitu ada yang, apa ya, solumnya harus sepian Harus sepian, sepian Makanya itulah ciri-ciri untuk yang tanah yang subur gimana ciri-cirinya Untuk salju yang inginnya Kalau untuk sawit, sebenarnya Pak di sawit sendiri kita kan nggak harus tanah yang bener-bener subur kayak di kebunungan Karena sawit ini kan bisa tumbuh dimana aja ya Pak Biasanya sih tanah yang subur itu, kalau indikasi biasanya di pertanian itu kan yang tadi Pak Orangnya hitam, dia banyak cacingnya yang para petani itu lebih common, lebih sehari-harinya gampang dijumpain kan gitu Pak sebenarnya Tapi bukan berarti tanah yang merah dan tanah-tanah yang ada pasirnya itu nggak bisa dibikin subur gitu kan Pak Itu kan bisa juga gitu, dengan cara nombakin si pupuk itu tadi gitu Ya tapi kan itu parameter subur itu kan Biasanya kan gitu kan Oh, suburnya dari segi Dari segi apa namanya Kesuburan fisik, kimiawi, dan biologi ya kan Kalau secara fisik subur itu gimana Pak? Nah, jadi benar yang Mbak bilang kalau kualitas tanah itu kan dilihat emang dari 3 sifat tanahnya itu tadi Yang fisika, kimia, dan biologi Makanya dapat tanah yang sehat dan tanah yang sempur Kalau dari fisik itu kita biasanya ngebedain dari teksturnya Yang paling gampang Misalnya dia itu banyak liatnya Banyak pasirnya jadi jatuh gitu kan Pak Atau dia dunggu Dunggu ini sebenarnya lebih licin tanahnya itu kan Pak Kalau struktur itu nanti struktur, tekstur ya kan Ya ada struktur, tekstur ya kan Konsistensi Ada tekstur ya Agregat tanah Agregat Nanti kan itu tetap berkaitan dengan fase tanah yang ada padat cair komposisinya kan Nah itu Itu ya Kan istilahnya nanti ada yang gembur, ada yang lain Ya Pak Nah kalau fisik memang kaitannya ke dunggulannya itu tadi Iya Biasanya kalau sawit sih lempung berliat Pak Kita bilangnya Jadi dia nggak terlalu yang lihat, yang sepadat itu Karena kalau lihat kan gampang padat ya Pak Iya Tapi nggak juga pasir Yang beneran pasir semua Karena kalau pasir semua juga air langsung jatuh ke bawah Iya Pencucian haranya itu cepat gitu kan Pak Jatuh ya ke bawah lampang Jatuh ke atas siwara Jatuh ke atas siwara Jatuh Malah modalitas sih Pak Iya betul Masuk ke dalam Iya kan Iya Jadi yang kedua Subur secara kimiawi Iya Itu Tentunya Yang dimaksud gimana itu Nah kalau subur secara kimiawi itu Posisi di mana tanah itu bisa menyediakan hara yang cukup buat tanaman Nah nandainya sebenarnya kalau misalnya kita lewat analisis di lab gitu Pak Kita bisa lihat ada defisiensi nggak sih ada kekurangan Karena nggak kita namanya daunnya misalnya warnanya jadi unik Hmm Atau yang tadi ya batangnya jadi kecil kan Pak Terusnya Tapi kalau kimia itu kan ada parameternya kan Ada Kan dilihat dari pH nya bisa Bisa kan Dari Eee Apa namanya biologi Iya biologi Itu kan rora fauna tanahnya Tapi sempur cacing-cacing lagi kan Iya Iya Pak Jadi yang kami tanyakan Pak Ini sekarang sih WCW Bagaimana kesuburan dalam arti yang saya meriti kan Hmm C organik gimana lah itu Hubungannya dengan subur-subur itu tadi Iya Gimana Pak Nah jadi C organik atau karbon organik tanah Itu merupakan salah satu parameter yang kita lihat di sifat kimia tanah Pak Hmm Jadi selain yang tadi pH dan lain-lain itu C organik ini perannya sangat penting Pak Iya Buat tanah Karena kalau misalnya kita tahu sebenarnya tanah ini ada fungsinya untuk menyerap karbon juga Pak Jadi ada fungsinya untuk itu Makanya kenapa kita penting untuk tahu berapa banyak karbon yang disimpan di tanah Dan juga karbon organik itu sebenarnya apa gitu Karbon organik apa? Nah kalau karbon organik itu Pak sebenarnya adalah salah satu hasil dari proses dekomposisi bahan organik tanah Kan kalau di tanah ini kita nggak ngeluruh nggak sih pupuk kimia nih Pak Nah Kan seimbang antara yang kimia yang anorganik dengan yang organiknya kan Pak Iya, kalau saya tahu yang itu ya seorganik itu ya bahan organik ya kan Gampangnya kira-kira gitu kan Dari bahan organik ya Pak Dari bahan organik Jadi kalau yang subur itu kira-kira kandungannya berapa persen Pak? Tanah yang dikatakan subur dari seorganik Itu kalau berdasarkan standar yang kita teliti Pak sebelumnya Itu mungkin diatasnya 1,5 sampai 2 Nah itu sebenarnya bisa beda sih Pak dengan standarnya hutan Biasanya kan orang-orang itu sering nyamain ya Pak Antara hutan dengan sawit itu standarnya sama untuk si organik Padahal masukannya sendiri atau asal dari bahan organiknya itu kan beda ya Pak Kalau hutan kan ada banyak memang jenisnya Terus juga tertutup Kalau di kita kan paling bahan organik itu sumbernya ya kalau nggak tangkos mungkin Pak Terus pelepak Iya Dan lain-lain Mbak kalau nilainya 2 itu sudah bagus atau belum? Tanah kita si organiknya berapa? 2 itu sudah bagus atau kurang? Kalau 2 itu sudah cukup lah Pak Sudah cukup ya? Oh iya Bisa dijaga 2 lah kalau bisa Iya Kalau yang rendah berarti di bawah itu? Iya 1 atau di bawahnya 1 itu ada juga Pak Itu cara mungkurnya gimana? Cara mungkurnya biasanya kita ngambil sampel tanah sih Pak Ngambil sampel tanah di lahan itu kita bisa bebas milihnya dimana Tergantung kita ingin tahu kandungan cek organiknya dimana gitu Lebih gelap gitu ya? Iya nanti kita analisisnya di lab gitu Kalau di luar sudah ada juga Pak alatnya otomatis gitu Iya Oh ini cek organiknya 3 Iya Atau 5 Karena gini dulu banyak orang mengatakan Kalau kebun itu Itu apa namanya cek organiknya berapa? Oh sudah 5% misalnya Oh ini udah bagus Jadi kita bisa dicari kalau ini pasti tinggi gitu Iya Jadi korelasinya gitu ya Pak Cek organiknya tinggi semakin sempur gitu kan? Iya jadi si cek organik ini Pak Kan dari proses dekomposisi tadi Sebenarnya kan dia juga menghasilkan nitrogen, fosfor sama sempur juga gitu Pak Itu tanaman selain C nya ya Pak Sain karbonnya itu Nah karbonnya ini sebenarnya berperan untuk Meningkatkan si KTK tadi Pak Kapasitas tukar kation Jadi itu semacam ilustrasinya itu kayak Tangannya si koloi tanah kita bilang ya Pak Partikel-partikel di tanah itu bisa menjerap lebih banyak hara Jadi kayak kemungkinan haranya hilang Itu lebih rendah Terus dia bisa fiksasi fosfor juga gitu Jadi bisa tersedia Karena banyak di tanah-tanah merah Di tayang kompisola itu terikat kan Pak Sama lumunium Makanya kenapa dia pupuk tapi kok Kadang-kadang masih ada defisiensi gitu-gitu juga Pak Ini pertanyaan saya Pak Makanya kan berlintah tentang si organik ya Pak Di Sumatera Utara khususnya itu kan Nanom pelapa sali sudah beberapa generasi 25 tahun ganti 25 tahun dan sampai 5 kali Iya Itu saya organiknya meningkat atau menurun? Nah Kalau misalnya dari penelitian saya yang kemarin Kan saya ngambil time series 5 tahun ya Pak Di 5 tahun itu dari 25 kebun Pak Tanahnya itu tanah-tanah merah yang saya beli Jadi memang ada yang naik ada yang turun Memang dia fluktuatif Pak Di 5 tahun itu Tapi rata-rata itu kelasnya masih tergolong Agak rendah dan sedang Iya Berapa nilainya kira-kira Sekitar paling tinggi itu 1,75 atau Padahal tadi 2 udah batasnya Atau maka rendah lah Dari 1,75 Pak Iya Agak rendah sama kita Iya Ya Agak Agak Badan orang Indonesia sama dari Ehm Mana ya Norwegia kalau nggak salah Pak Jadi dia itu mengkaji di Perbedaan umur tanaman Jadi kalau dari hasil penelitian dia Ternyata Kelapa salit itu Kalau misalnya yang muda sampai yang ketua Ternyata itu karbon organiknya tambah tinggi Pak Karbon organik tanahnya Iya Misalnya nih umur masih 10 tahun Sama yang udah 25 tahun mau di planting Ternyata itu makin meningkat Ya kalau saya, saya pahami ngerti saya Hehehe Karena apa tiap tahun Dia tuh kelepahnya tak terus itu kan Iya Apalagi organiknya naik Iya Apalagi ditambah terus Ya muda kan belum ditambah kan gitu Ini kan namanya apa Mengambil kesimpulan cepat Hehehe Jadi bawa Ini laptop ini mau untuk apa? Mau lihat banget Pak tadi Pak akan lupa Oh Ternyata udah hafal ya Jadi nggak usahlah ya Ya Oke Pak Mirza terima kasih Bincang-bincang kita Mengenai kesimpulan tanah Yang kaitannya dengan C organik Bagaimana cara menaikannya Tadi tidak ada unsurnya Tapi juga beberapa macam Jalannya tadi Bersama kita tadi Mbak Ramah Barasati Apalagi Jadi C organik itu juga Makanannya mikro organik semua Pak Oh iya Oh iya Yang udah main-main Jadi otomatis itu Tanahnya bisa lebih sehat Kalau C organik kan lebih tinggi Berarti kena lagi kan Jadi kan gini Berkaitan tadi kesuburan Biasa fisik Kimia sama biologi Jadi ini yang dikasih Yang C organik itu sebenarnya Kimia Tapi fisiknya juga bagus Biologinya bagus Biologinya bagus Terima kasih Sampai jumpa lagi Di acara yang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh